Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami kelompok 10 yang peranggotakan Hafiza Selna dan Rizka Uliya akan mencoba menerangkan mengenai materi MAE atau Microwave Assisted Extraction Apa itu MAE? MAE adalah alat yang digunakan untuk mengekstraksi dengan memanfaatkan radiasi gelombang mikro sehingga proses ekstraksi dapat lebih cepat dan lebih efisien Salah satu penggunaan yang paling banyak yaitu untuk melakukan isolasi minyak siri dari berbagai macam bahan tanaman dimana yang dulunya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan cara konvensional seperti hidrodestilasi, enflurage, dan solvent extraction Kemudian di sini dapat kita lihat bagaimana komponen pada MAE Nah pada gambar tengah ini merupakan contoh wujud nyata dari MAE Kemudian apabila dijabarkan lagi itu dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri dari atas ada water outlet dan inlet diantaranya terdapat kondensor kemudian pada microwave oven itu sendiri terdapat tempat sampel dimana di dalam itulah kita letakkan pelarut ekstraksi dan sampel tanaman yang akan diekstraksi Nah pada gambar di sebelah kanan dapat kita lihat cara penggunaan dari MAE dimana kita gunakan termometer dimasukkan ke dalam sampel vessel kemudian oven dipanaskan dengan menggunakan air Nah sekarang kita masuk ke prinsip MAE dimana penggunaannya didasarkan dengan adanya tumbukan secara langsung dari bahan yang bersifat polar dengan adanya perpindahan dari energi gelombang mikro pada bahan baku yang disebabkan oleh mekanisme polarisasi dipolar kondisi ion dan polarisasi intervehikal sehingga terbentuk super heating secara cepat pada bahan baku Nah kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhi ekstraksi dengan MAE? Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi MAE meliputi pemilihan pelarut, volume pelarut, waktu perekstraksian, suhu ekstraksi, jumlah proses ekstraksi, serta ukuran partikel bahan yang mempengaruhi hasil Nah baiklah teman-teman berikut jenis MAE dan beserta prinsip-prinsip dari masing-masingnya Kelebihan MAE yaitu waktu yang diperlukan singkat, lebih akurat, bahan yang dibutuhkan lebih sedikit, cocok untuk bahan termolabil dan variasi dapat digunakan dengan dua fitur Kemudian kekurangan dari MAE yaitu tekanan tinggi meningkatkan resiko ledakan waktu kerja lama pada bejana tertutup, tidak bisa memproses sampel secara kontinu dan jumlah sampel yang bisa diolah terbatas Nah baiklah sekian pemaparan dari kompok 10, terima kasih atas perhatian teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan ya Terima kasih telah menonton!